Rekapitulasi hasil penghitungan suara calon presiden dan wakil presiden di kota Bandar Lampung pasangan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka, unggul. Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung telah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kota Bandar Lampung. Diketahui, rekapitulasi di tingkat kota melakukan penghitungan perolehan suara berdasarkan hasil tingkat kecamatan yang tersebar di 20 kecamatan. Hasilnya, untuk paslon nomor 1, Anis Rashid Baswedan dan Mohaimin Iskandar mendapatkan perolehan suara sebesar 172.900 suara. Kemudian, paslon 02, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka memperoleh suara 354.300 suara. Sementara, paslon 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mendapatkan suara 62.163 suara. Dari hasil tersebut, diketahui jumlah surat suara sah untuk pemilihan presiden dan wakil presiden sebanyak 589.453 suara. Surat suara tidak sah, 10.597 surat suara. Total, 600.050 surat suara terpakai. Ketua KPU Bandar Lampung, Deddy Triadi mengatakan terkait dengan penetapan kursi bagi calon terpilih, pihaknya menunggu mekanismenya setelah penetapan rekapitulasi secara nasional pada tanggal 20 Maret 2024. Namun, itu jika tidak ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Kita sudah menyelesaikan rekapitulasi tingkat Kota Bandar Lampung dari tanggal 1 Maret sampai tanggal 3 dini hari ini. Sekarang kita sudah tanggal 4 ya. Kita sudah menyelesaikan rekapitulasi tingkat Kota Bandar Lampung terkait dengan penetapan kursi dan calon terpilih, itu menunggu mekanismenya setelah penetapan rekapitulasi secara nasional tanggal 20. Kalau memang tidak ada gugatan KMK 3 hari setelah itu, biasanya ada surat dari KPRI terkait dengan menetapkan calon terpilih dan kursi bagi daerah yang tidak ada sengketa. Dia dimenambahkan, saat ini pihaknya hanya merekapitulasi hasil rekapitulasi tingkat kecamatan sekota Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Andi Apriyadi, Metro TV Lampung.